Tetapi tentunya hal-hal yang rahwan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar. Kerjasama dengan TPID ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Pak Jokowi mengumpulkan bukti, KSM memberikan klu, Prabowo yang mengeksekusi. Berarti, Bazar mengakui kalau Jokowi kerjanya cuma ngumpulin bukti. Nggak nangkepin koruptor. Ya mungkin buktinya buat sandra politik ya kan. Kalau konsisten di keberlanjutan, nggak akan keungkap tuh. Kalau Kominfo selama ini ngelindungin judul. Padahal kemarin itu Menteri Kesayangan Pak Jokowi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayura Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala riskinya. Ya teman-teman semua, kemarin malam ya Pak Prabowo sudah sampai di Cina. Ya disambut dengan sangat meriah dan juga banyak orang-orang Indonesia yang meliputnya gitu ya. Dan juga sebelum keberangkatan, kita akan membahas dikit ya soal Pak Prabowo yang tidak mendelegasikan tugas ke WAPRES. Prabowo dinilai ingin pemerintah berjalan satu komando. Ya memang bagusnya seperti itu ya. Bagusnya Prabowo langsung memerintahkan menteri-menterinya. Karena kan bagaimanapun WAPRES itu ban serep. Ya kalau Prabowo tidak mampu baru WAPRES. Kan selama ini Prabowo mampu sehat walaupun kunjungan ke luar negeri. Menteri-menteri bisa melapor lewat telepon atau melalui email atau cara yang lain. Ya memang kelihatannya Pak Prabowo itu punya prinsip negara ini harus dikendalikan. Dipegang oleh RI1 oleh Presiden walaupun Pak Prabowo-nya sedang ada di luar negeri atau berkunjung ke banyak negara. Ya teman-teman semua akhir-akhir ini ketika kita mendengar ya berita soal Pak Prabowo akan berkunjung ke luar negeri. Tentu kita berpikir nih waduh siapa nanti yang akan menggantikan. Tentu wakil presidennya kan. Nah banyak dari kita itu yang sepertinya belum percaya dengan Gibran. Apalagi kasus Fufafanya yang masih heboh sekali ya kan. Bagaimana nantinya Gibran akan membuat keputusan-keputusan yang strategis kan. Kalau nanti Pak Prabowo ke luar negeri. Eh ternyata Pak Prabowo sendiri yang berpesan kepada para menterinya. Untuk segera melapor dengan menelpon ataupun bagaimana gitu ya. Sehingga Pak Prabowo bisa memutuskan walaupun masih berada di luar negeri. Tapi Pak Prabowo juga berpesan. Jika ada sesuatu hal yang sangat penting dan tidak boleh orang lain bisa mendengarkan. Ya jangan lewat telepon juga. Karena kata beliau juga hari sekarang itu banyak kuping-kuping yang ingin mendengarkan. Ya siapa tau disadap dan lain sebagainya kan. Bisa jadi itu. Yang melihat kondisi ini rakyat juga agak khawatir kan. Kalau misalnya negara yang sebesar ini dipegang oleh Gibran. Raka bumi ngeraka. Yang dimana kemarin itu pada pidatonya pun akhirnya menuai banyak kritikan oleh para netizen. Yang dimana kata-kata Gibran itu selalu mengulang-ulang mengatakan visi misi. Tidak ada visi misi selain presiden. Visi misi sama dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya banyak kita anggapi oleh para netizen. Kita dengarkan dulu ya pidatul dari Pak Prabowo. Kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Memang saya mandataris. Saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden. Tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab ikut kepada rakyat. Jadi silahkan gunakan teknologi ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar. Jadi tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting silahkan ya. Saya membuka pintu. Sekelas presiden aja apinya bisa disadap loh apalagi hanya rakyat biasa ya. Ngeri juga nih. Zaman modern itu ya kadang-kadang memang begitu. Harus lebih berhati-hati. Nah coba kita dengarkan dulu ini ya. Video cuplikan Gibran saat berpidatu. Solo itu minus 1,74 persen. Lalu kita kerja keras. Kerja sama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 1,74. Lalu naik ke 4 persen. Lalu naik lagi ke 6,25 persen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Ya kerja keras itu pasti ya teman-teman semua. Ini video agak kocak sih ya. Editan dari netizen ya. Di situ ada komentar Fufa Pak kok mukanya tambah jelek. Tapi emang jadi sorutan juga nih wajah Gibran. Kenapa Gibran itu saat berpidatu kok mukanya kayak lucek, lecek, capek, ngantuk gitu ya. Mukanya kayak ngantuk aja gitu. Terus ngomongnya juga banyak yang diulang-ulang gitu ya. Ya karena memang beliau juga gak hobi membaca sih. Jadi cara penyampaian dalam berbicara itu kurang mantep aja gitu. Beda lah kalau sama Pak Prabowo ya jauh banget. Nah sekarang coba kita lihat ya komentar di akun X. Ya ini tweetan dari Komicem. Prabowo pidato berapi-api. Kaum 58 persen ini baru yang namanya pemimpin katanya kan. Lalu Gibran gak bisa pidato. Kaum 58 persen pemimpin itu rapenting. Yang penting iso ngomong. Yang penting iso kerjo. Pendukung ajaib. Dan langsung dikomentarin oleh Gibran Raka Bumi Ngeraka. Daripada lu kuar-kuar di medsos gak jelas katanya. Ini kok mirip-mirip kayak bubapa ya. Coba lihat komentar yang lain ya. Dari Holdiman. Berarti para pendukungnya punya kepribadian ganda ya. Agak lain dari dulu emang. 58 persen pro Prabowo. 58 persen kontra Vufafa. Sisanya orang waras. Dan juga ini kemarin itu ada kejadian juga lucu ya. Momen saat Wapres Gibran lupa kembalikan alat memukul gong. Dan juga lupa bersalaman dengan menteri dalam negeri saat menutup acara. Rakornas bersama seluruh kepala daerah. Jadi gongnya apa pukulan gongnya itu dipegang aja gitu. Sampai-sampai diambil bersama Bapak Menterinya ya. Ya inilah kurangnya pengalaman ya mungkin ya. Makanya ya perlu banyak-banyak belajar lagi. Oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya. Terima kasih Bapak Menterinya. Bukan ya bos ya. Bercuma kita muja-muja kalau kita harus bayar. Belum ada satu bulan Pak Prabowo udah mengkhianati janjinya. Kemarin katanya keberlanjutan. Kok bersih-bersih koruptor? Ini mah bukan keberlanjutan. Ini perubahan namanya. Terima kasih. Terima kasih.